Mau bikin roti tapi gak mau ribet? Cukup 6 bahan saja dan tanpa takaran loh Tinggal tuang, aduk, proofing, dan pangan saja Sudah langsung jadi deh Yuk simak cara bikinnya ya Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya Disini kita siapkan 4 butir telur ayam Kemudian 1 bungkus vermipan Dan 1 bungkus kental manis indomilk Lalu 1 gelas air putih club Tinggal kita aduk saja Pakai sendok juga bisa kok teman-teman Yang penting kita pastikan sampai benar-benar rata ya Sampai jumpa Kemudian, jika sudah rata, tinggal kita masukkan saja tepungnya. Ini adalah satu bungkus tepung cakra kembar. Nah, sekarang kita aduk lagi sampai benar-benar merata. Aduk hingga tercampur rata kurang lebih 8 menit pengadukan. Biarkan mengembang 2 kali lipat kurang lebih 2 jam. Nah, ini setelah 2 jam kemudian. Sudah proofing sampai seperti ini, teman-teman. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, loyangnya kita olesi dulu dengan margarin. Agar rotinya tidak lengket pada saat kita keluarkan dari loyangnya. Taburkan kismis. Kismis-nya bisa sesuai selera teman-teman ya. Bisa banyak ataupun sedikit. Tergantung seleranya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai, adonannya kita bagi jadi 3 loyang ya, teman-teman. Kita masukkan ke loyangnya yang sudah diolesi margarin tadi ya. Diamkan selama 30 menit. Terima kasih telah menonton! Gunakan api sedang untuk memanaskan ovennya. Panaskan sekitar 10 menit. Total proofing adonannya di awal tadi 30 menit dan yang kedua 10 menit jadi 40 menit. setelah itu kita masukkan ke dalam oven. wajib ada jarak antar loyangnya ya teman-teman supaya matangnya bisa merata. panggang hingga matang sekitar 30-40 menit. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Mengembang banget ya. Kita keluarkan pelan-pelan dengan hati-hati karena ini sangat panas banget teman-teman. Nah, sekarang kita keluarkan ke tatakan roti ya teman-teman. Kita tunggu sampai agak dingin. Saya coba dulu ya. Teksturnya lembut dan rasanya lumayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!